Pertama, banyaknya warga yang terserang wabah demam berdarah, mendorong Partai Perindo untuk melakukan fogging di pemukiman padat penduduk. Tidak hanya itu, pembagian sembako pun digelar untuk membantu masyarakat kecil. Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus membantu masyarakat dengan program-program yang menentuh persoalan real di tengah masyarakat. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim rescue Perindo Kota Palangkaraya bersama calon wali kota nomor urut 3, Farid Napirin Umi Mastikah, melakukan fogging di pemukiman padat penduduk di Jalan Kalimantan dan Sulawesi Gang Beringin, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Pengasapan diminta langsung oleh warga yang mulai khawatir wilayahnya terserang wabah demam berdarah. RT-01 ini kelihatannya sangat-sangat luas sekalipah wilayahnya, jadi ada sekitar 500 kakak yang ada di sini. Betul, betul sekali. Bantaran Sungai Kahayan dan ini memang kelihatannya dataran rendah sekali dan memang rawan untuk DPD. Di Indramayu, Jawa Barat, sayap partai Kartini Perindo menyalurkan 250 paket beras kepada masyarakat kurang mampu. Pembagian sembako ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah himpitan tingginya harga kebutuhan pokok. Sementara itu di Depok, sebagai ungkapan syukur lantaran lolos menjadi peserta pemilu, Kartini Perindo menggelar bakti sosial di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Dalam bak sos ini, Kartini Perindo membagikan sebanyak 300 kantong sembako dengan total beras 750 kg. Mudah-mudahan tentunya warga masyarakat ini semakin mengenal partai Perindo dan masyarakat bisa melihat bahwa partai Perindo betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Partai Perindo melalui berbagai programnya berkomitmen akan terus membantu masyarakat kecil untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih baik. Tim Ainus melaporkan.